Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman semua apa kabar dimanapun kalian berada terima kasih sudah mengklik video ini di tanggal 25 Maret 2021 kita kembali di arah circuit MotoGP Mandalika disini kita bisa melihat ratusan truk dari PT Wira Nusantara Konstruksi yang sedang mengangkut bahan atau LPA untuk lintasan utama atau track utama dari circuit MotoGP Mandalika sekitar beberapa ratus truk disini hampir seribu truk akan membawa LPA ke dalam zona circuit untuk memperbaiki LPA atau lapisan subbase yang paling atas sebelum base course ataupun prime quote di track utama dari circuit MotoGP Mandalika sekarang kita berada di atas tikungan yang pertama dari circuit MotoGP Mandalika terlihat sekali untuk hasil pengaspalan yang dilakukan pada hari ini sebelum kita ke arah tikungan yang kedua atau tikungan yang berikutnya kita bisa melihat track lurus disini yang sudah diaspal lapisan pertama dengan kualitas asfal yang benar-benar berbeda lebih baik kualitas daripada jalan raya pada umumnya masih sejumlah roller disini standby untuk persiapan pengaspalan yang akan dilakukan pada runoff asfal yang ada di sebelah kiri dari track lane dan hari ini sejumlah pengerjaan yang terlihat sangat signifikan mulai dari pengaspalan lalu di samping kanan dari track lane disini kita bisa melihat sebuah escapator yang sedang menggali persiapan untuk area penanaman rumput yang ada di sisi kanan dari track lane sebelum di tikungan yang kedua dan di sebelah kiri dari track lane sejumlah hamparan gravel belum juga dituntaskan karena masih perlu penanaman pipa-pipa baton yang masih tersedia di sisi kiri dari tikungan yang kedua ini kita berbelok kanan di tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga seperti yang terlihat sudah dilakukan pengaspalan pada hari ini dari tadi pagi dan disini persiapan untuk jalur long lap penalty bersama area gravel bed serta service road sebelah kanan masih terus dicoba diselesaikan segera untuk penimbunan drain asu indo di sisi kanan dari track lane sudah terlihat tuntas tinggal di sisi kiri dari track lane dan seperti yang terlihat di depan kita masih sejumlah alat alat berat disediakan untuk melakukan penimbunan yang mana kita bisa tahu kalau misalnya 2-3 hari ke depan tidak ada hujan lagi dan lokasi galian C dibuka kembali maka penimbunan disini bisa dituntaskan kurang dari satu minggu kita lanjut ke track berikutnya inilah tikungan yang kelima menuju ke tikungan yang keenam masih dilakukan perapian dari hasil pengaspalan pada hari ini dan pengaspalan hari ini hanya sampai di STA 1-300 hampir mendekati tikungan yang keenam dan mulai dari tikungan yang keenam ke arah tikungan berikutnya masih penggantian LPA atau perbaikan dengan penyempurnaan LPA yang lebih baik sebelum melakukan prime code ataupun berskos serta pengaspalan di track utama jadi track balap yang ada di sebelah kanan dan yang kiri merupakan runoff asfal sekarang kita berada di tikungan yang ketujuh kita bisa melihat sisi kiri dari tunnel 2 yang dikerjakan bagian sayapnya sekarang sudah tinggal melakukan persiapan pengecoran khususnya di bagian tinding retaining wall masih terlihat besi-besi melakukan pengelasan sebelum pemasangan bagesting di sisi luar dari dinding retaining wall disini sedangkan di sisi tengah bisa kita perhatikan lagi pembuatan box untuk penampungan air untuk penanganan dari seandainya terjenya genangan air di dalam tunnel kemudian kita bisa melihat sisi kanan dari sayap sudah dilakukan pemadatan dari sejak kemarin terutama backfill dan penimbunan untuk sisi sayap sebelah kanan dari tunnel 2 kemudian di bagian track line disini penyempurnaan dari lapisan akhir atau LPA yang dilakukan sampai menuju tikungan yang ke-8 bisa kita perhatikan dari ketinggian disini untuk keseluruhan dari area yang ada di depan kita mulai dari tikungan yang ke-8 tikungan yang ke-9 bahkan sampai ke tikungan yang ke-10 pemadatan area gravel bed di sisi kanan juga terus dilakukan dan juga persiapan run of asphalt yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-9 kita lanjut ke tikungan yang ke-10 di sisi kiri masih sejumlah pipa-pipa beton belum selesai ditanamkan di bawah area gravel bed di sisi kiri dari track line inilah tikungan yang ke-10 yang paling dekat dengan bibir pantai kurang lebih 150 meter jarak track line dari bibir pantai yang ada di sebelah kirinya di area tikungan yang ke-10 masih sejumlah pipa-pipa beton belum selesai ditanamkan di bawah gravel bed yang ada di samping kanan service road sebelah kiri kemudian penanaman di sisi kanannya juga di service road yang menuju ke tikungan yang ke-11 kita lanjut menuju tikungan yang ke-11 di atas track line disini penyempurnaan LPA terus dilakukan menuju ke tikungan yang ke-11 dan perbaikan untuk penimbunan di sisi drenase yang ada di pojok kanan di tikungan yang ke-11 terus dilakukan sedangkan di sebelah kiri untuk area gravel bed dan service road sebelah kiri belum dilanjutkan karena masih harus penyelesaian dari penanaman pipa-pipa yang ada di bawah area gravel bed di pojok kiri dari tikungan yang ke-11 disini dari tikungan yang ke-11 kita menuju ke tikungan yang ke-12 masih juga disini perlu penyelesaian dari penanaman drenase di sisi kanan sebelum tikungan yang ke-12 inilah tikungan yang ke-12 berbelok kiri menuju tikungan yang ke-13 di tikungan yang ke-13 kita melihat pasar fix per 100 masih di perbaiki di sisi kiri dari track line sebelum di tikungan yang ke-13 dan pemadatan untuk area gravel bed di sisi kanan masih terus dilakukan sambil persiapan untuk run off asfal yang ada di sebelah kanan dari tikungan yang ke-14 dan di sebelah kiri sebuah escapator masih merapikan area gravel bed yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 kita bisa melihat tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 seperti terlihat track lurus dan ini bisa dimampakan sebagai momen untuk saling mendahului atau saling menyalib kita melihat di tikungan yang ke-15 sebelah kiri penanaman pipa pipa beton terus dilakukan dan belum ada kelanjutan dari pengerjaan untuk service road sebelah kiri dari tikungan yang ke-15 kemudian pemadatan area gravel bed yang dilakukan dari tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 terus dipadatkan dan terus disempurnakan kita berbelok kanan di tikungan yang ke-16 pemasangan dari naso roton serta pengecoran yang sudah terlihat tuntas tinggal sedikit lagi di titik memasuki pitlane di sebelah kiri dari tikungan yang ke-17 dan inilah tikungan yang ke-17 yang merupakan tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika buat teman-teman yang belum tahu sirkuit MotoGP Mandalika memiliki panjang 4,31 km dengan jumlah 17 tikungan dan ditargetkan tuntas pada tahun 2021 ini di pertengahan tahun kita kembali lagi ke trek lurus yang panjangnya 700 meter pembetonan di sisi kiri depan pedok belum juga diselesaikan karena masih dilakukan pengaspalan dari jalur atau dari trek tikungan yang ke-2 menuju tikungan yang ke-6 tidak terasa kita sudah kembali lagi ke titik tunnel 1 yang ada di bawah sini pengerjaan untuk jalur pitlane terus diselesaikan sedangkan untuk sisi kanan dari set tunnel belum juga dilanjutkan untuk penimbunan mungkin sekian dulu reportase saya buat kalian semua di tanggal 25 Maret 2021 ini terima kasih telah menonton sampai akhir durasi dan terima kasih selalu stay tune dan selalu mensupport pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya kurang lebih dari narasi maupun visual yang saya sajikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jaga terus protokol kesehatan dimanapun kita semua berada dan selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati